Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hampir sama dengan pertemuan Sabtu kemarin kita itu, yaitu di weekly class Mechilearning. Tapi bedanya, sekarang saya buatkan video presentasi mengenai Introduction Python itu yang akan saya upload di YouTube GDSC WNM. Ya, tentu karena melonjaknya kasus positif di akhir-akhir ini. Jadi, tetap stay healthy dan patuhi protokol kesehatan. Nah, oke. Sebelumnya, sebelum saya masuk ke materi, saya mau review tugas kemarin dulu mengenai kondisi pada Python, yaitu ada IF, IF ELSE, dan ELIF. Nah, jadi, overall tugas yang saya beri itu, yang sudah saya berikan itu, sudah saya nilai, dan dengan komentar pribadi masing-masing, dan di mana tugas semuanya sudah dikerjakan dengan sangat baik. Jadi, saya coba review terlebih dahulu mengenai tugas di Basic Introduction to Python Part 1 ini. Nah, pertama misalnya ada TKM21 Sinar RC lah. Nah, kita buka. Nah, di nomor 2 ini, di IF ELSE. Nah, di sini, seperti yang kita tahu itu sama-sama, kalau di perhitungan matematika itu diprioritaskan, yang diprioritaskan kalau dihitung itu dimulai dari tanda kurung. Terus, sudah itu kali bagi, terus sudah itu tambah kurang. Nah, sama halnya di program ini, karena tidak ada tanda kurungnya, tidak ada tanda kurung, jadi dia prioritaskan hitung dibaginya. Jadi, nilai PKN dibagi 3, baru dia hitung yang lain, baru dia tambah semua nilai Bahasa Indonesia dengan nilai Matematika. Nah, yang semestinya itu kita tambahkan tanda kurung, supaya seperti dengan perhitungan rata-rata pada umumnya, semuanya itu dijumlahkan terlebih dahulu semua, baru dibagi dengan jumlah yang telah dijumlahkan tadi. Nah, misalkan ini. Jadi, di sini bisa ditambahkan tanda kurung. Tanda kurung supaya diprioritaskan perhitungan mulai dari penjumlahan baru kebagi, seperti dengan perhitungan rata-rata pada umumnya. Nah, selanjutnya ada dari Akbar Abdul Rahman. Oke, ini. Nah, di sini ada kondisi if. Di kondisi if-nya ini, maksudnya kalau ada dua kondisi, jika nomor urutan di sama dengan 10, cetak masuk kelompok genap. Dan jika nomor urut Andi ini tidak sama dengan 10, masuk kelompok ganjil. Nah, yang di mana, kalau mau disingkat sebenarnya ini, bisa dengan tambah else saja. Karena hanya membandingkan kalau Andi nomor urutnya 10 atau tidak. Nah, bisa else masuk kelompok ganjil. Nah, terus sebenarnya ini programnya sudah benar, karena sudah menampilkan Andi itu masuk kelompok genap. Tapi, perlu diingat kalau di perhitungan ganjil genap itu, kita bisa gunakan modulus. Yang di mana modulus atau sisa bagi. Modulus atau sisa bagi itu, kalau di Python disimbolkan dengan tanda persen. Nah, di tanda persen. Jadi, bisa dengan cara Andi, jik, if Andi, persen 2 sama dengan sama dengan 0, masuk kelompok genap. Nah, gitu. Jadi, kalau misalkan nomor urutan di 10, 10, hasil sisa bagi dari 10 dibagi 2 itu, atau modulus 2 sama dengan 0, maka masuk genap. Kan 10 dibagi 2 itu 5. Nah, tidak ada sisa baginya. Berarti, true. Berarti dia masuk kelompok genap. Dan semua bilangan yang dibagi, hasil dari, hasil dari, dibagi 2-nya itu, bernilai 0, maka dia semua itu masuk di kelompok genap. Bisa dibuktikan. Misalkan 12. 12 dibagi 2 itu, 6. Nah, 6 itu tidak ada juga sisa baginya, berarti sisa baginya 0. Berarti masuk kelompok genap. Nah, selain bilangan-bilangan itu, masuk di kelompok ganjil. Jadi, kita bisa gunakan operator modulus, atau tanda persen itu. Nah, oke, itu mungkin beberapa dari review tugas sebagai pengingat kembali, kita mengenai kondisi pada piton, eh, kondisi pada piton, pada tugas basic introduction to piton part 1 ini. Jadi, pesan yang bisa saya sampaikan itu, belum tentu, solusi yang benar itu, caranya benar juga. Misalnya, kayak tadi, solusi mencetak andi, masuk kelompok genap. Sudah benar, tapi, caranya dengan, hanya beracuan membandingkan angka 0, dan bukan angka 0. Bukan, eh, hanya membandingkan, nomor urutnya itu, masuk di 10, atau bukan nomor urut 10. Nah, itu, caranya belum tentu benar. Nah, jadi, kita harus bijak dalam memilih cara yang benar, untuk mencapai solusi yang benar. Yang dimana solusinya itu, mencetak andi, masuk kelompok genap. Itu. Mungkin itu. Oke, saya lanjut. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari, hal yang sama dengan, pertemuan Sabtu kita kemarin, yaitu, basic introduction to Python. Tapi, di sini kita akan melanjutkan, di part 2, pada weekly class, master learning. Nah, pertama ada perulangan. Nah, secara umum, penyataan pada bahasa pemrograman itu, dieksekusi secara berurutan. Mulai dari pernyataan pertama, yang dieksekusi, terus pernyataan kedua, pernyataan ketiga, terus menerus, sampai dengan pernyataan terakhir, secara berurutan. Nah, akan ada situasi, di mana kita akan menulis banyak kode, bahkan sangat banyak. Yang di mana kita menulis kode itu, secara manual, yang hanya akan membuang-buang tenaga, dan waktu kita, bahkan dengan beratus-ratus, beribu-ribu kode bahkan. Karena, menulis pernyataan, yang terlalu banyak. Nah, untuk itu, ada dibilang, perulangan, atau pengulangan, di bahasa pemrograman, terkhusus di bahasa pemrograman, Python ini. Beda, hampir sama halnya dengan, kondisi kemarin, atau percabangan kemarin. Yang, kalau kemarin itu, kita, apabila kondisi tersebut terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi, program selanjutnya. Yang di mana, hanya mengeksekusi satu kali. Sedangkan di perulangan ini, kita akan, program akan mengulang, terus menerus, sampai dengan kondisi tersebut, sudah tidak terpenuhi. Jadi, kalau masih terpenuhi, akan terus mengulang, mengulang, mengulang. Nah, di dalam bahasa, pemrograman Python itu sendiri, pengulangan dibagi, menjadi beberapa bagian, yaitu ada for, dan while. Nah, di for itu, hampir sama dengan, bahasa pemrograman lainnya. Nah, di for itu, yang memiliki fungsi juga, yang memiliki fungsi for. Jadi, hampir sama dengan, bahasa pemrograman lainnya, yang memiliki, yang juga memiliki fungsi for. Tapi, untuk di bahasa Python itu sendiri, untuk for itu, tidak hanya untuk, perulangan dengan jumlah terbatas, melainkan, lebih ke fungsi, yang dapat melakukan, perulangan pada setiap jenis variable, berupa kumpulan, atau urutan. Di antaranya itu, bisa berupa list, string, ataupun range. Nah, ada pun, ini ada struktur umum, pada for, for pada Python ini, ada for, nilai, in, sequence, block code for. Nah, dari struktur umum ini, ada tiga hal utama, yang perlu diperhatikan. Ada nilai, sequence, dan block code. Nah, apa ketiga itu? Nah, ada nilai. Nilai itu, nantinya berupa, variable, atau nilai, yang akan, hasil dari, ekstrak, dari sequence itu. Sequence ini. terus di sequence ini, juga berupa nilai, yang di mana, berisikan tadi, bisa berupa list, string, maupun range. Nah, nilai ini, akan, bisa diulang-ulang, atau, akan diolas, secara iterable, alias, bisa diulang-ulang. Terus, block code. Nah, block code ini, yang, sebuah perintah nantinya, sebuah perintah, yang akan, perintah, tertentu, yang akan, di, di, eksekusi, secara berulang, selama, kondisi for, nya ini, masih terpenuhi. Nah, ada pun contoh, penggunaan, perulangan for, nah, ada dua contoh ini, ada, kedua-duanya ini, list, ada list, berupa, nilai angka, 1, 2, 3, 4, 5, dan list, buah, berupa, string, ada nanas, apel, dan jeruk, yang dimana, kedua program ini, akan menampilkan, seluruh nilai, yang ada pada listnya itu sendiri. Nah, saya akan, eh, kasih contoh, lebih detail lagi, di Google Collab. selamat menikmati. saya ketikan ulang dulu, struktur umum dari for itu sendiri. nah, misalkan kita ingin, eh, buat, eh, perulangan, kan ada tiga tadi, ada list, ada string, ada range. nah, misalkan kita mau buat perulangan pada list. Perulangan, dengan list. nah, kita buat list terlebih dahulu, misalkan list kota. list kota, ada, list kan di, eh, diinisialisasi dengan tanda kurung, Riku. list kota, Makassar, Jakarta, Surabaya. nah, misalkan ada tiga, list kota, list kota. nah, kita ingin, apa, menampilkan seluruh dari nilai, eh, yang ada pada, list kota ini. nah, kalau secara umum, eh, atau, eh, yang tradisional, atau yang tanpa for itu, kita akan menulis berulang-ulang kode yang hampir sama. jadi, eh, ini contohnya, list kota, eh, print, kita akan mencetak seluruh isinya, kan, jadi print, list kota, nah, di, list ke nol. nah, di Python itu, mulai dari nol ya, bukan dari satu. jadi, eh, list kota nol, list kota satu, list kota dua. nah, kalau, cara tradisional itu, kita, mengulang dengan begini, nol, satu, dua. untuk mencetak, seluruh yang ada pada list kota. list kota. list kota nol, list kota satu, dan list kota dua. kita tunggu. nah, gini. sedangkan, kalau, eh, ini kan, butuh tiga baris kode. nah, untuk itu, ada dibilang for, supaya kita tidak perlu menulis banyak kode, untuk, hanya menampilkan, eh, seluruh isi dari list ini sendiri, itu sendiri. nah, kita gunakan for, makanya ada for, kita gunakan for, kota, yang akan di, ekstrak, eh, pada, list kota, list kota, terus, kita print, kota, karena sudah di, ekstrak, di list kotanya, ke dalam kota. nah, kita print kota, kita cobaran. nah, sama. jadi, ini salah satu contoh, eh, mengapa for perlu di, adakan, eh, atau perlu digunakan, pada pemrograman, supaya kita memprogram, membuat program itu lebih, eh, efektif dan efisien. nah, selain tadi, eh, perulangan pada, eh, pada, pada list, kita juga bisa, eh, membuat perulangan pada, string. nah, semalanya dengan yang tadi, kita inisialisasi, string, nama kota, nama kota, misalkan, tanda kutip 1, atau tanda kutip 2, eh, makasar, nah, terus, for, kota, in, nama kota, print, kota, nah, dia menampilkan, m, a, k, a, s, r, tidak perlu kita, eh, eh, apa tadi, print manual, seperti print, nama kota, 0, nah, kayak gini, sampai ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah, 0 sampai ke 7, Jadi, cukup dengan dua baris seperti ini, kita sudah bisa menampilkan seluruh isi dari variabel nama kota. Nah, selain list dengan string, ada juga range. Nah, range itu jarak. Jadi, kita bisa mencetak jarak dari yang kita tentukan. Jadi, bisa dengan for, i, in, range. Misalkan kita range-nya ada lima. Print. Perulangan ke. Nah, ini range-nya ini dari 0 sampai ke 1. Di inisialisasi range lima ini, karena dipiton itu mulai dari 0, jadi 0 sampai 5. Jadi, isinya ada 5, jadi 0 sampai 4. Jadi, dia mencetak 0, 1, 2, 3, 4 yang sudah diekstrak ke variabel i ini. Jadi, kalau dicetak perulangan ke i, perulangan ke 0, terus masih terpenuhi perulangan ke 1, perulangan ke 2, ke 3, sampai ke 4. Jadi, bukan sampai ke 5, karena range-nya itu 5. Jadi, ada 5 value-nya mulai dari 0. Jadi, 0 sampai 4. Nah, kalau misalkan nakmuki mulai dari 0, nah, bisa juga. Dengan for, in, for, i, in, range. Kan nakmuki mulai dari 0, jadi bisa langsung dari 1. 1 sampai dengan 5. Jadi, 2. Print. I. Nah, sama kan? Tapi, ini dari 1. Karena dikasihkan range dari 1 sampai 5. Gitu. Oke, ini tadi perulangan dengan range. 0 sampai 4. Dan ini perulangan. 1 sampai 4. Oke. Nah, selanjutnya ada break dan continue. Nah, jadi pada perulangan itu kita bisa menginterupsi dan men-skip suatu iterasi atau perulangan. Nah, jadi kalau di Python itu ada 2, yaitu dengan break dan continue. Nah, kalau break itu untuk menginterupsi atau memberhentikan paksa sebuah perulangan. Nah, kalau continue itu untuk men-skip ke iterasi selanjutnya. Jadi, kalau di continue itu kita skip di kondisi tertentu. Lalu kita lanjut ke iterasi atau lanjut ke perulangan selanjutnya. Nah, begitu. Kalau break, dia berhentikan. Langsung berhenti. Tidak lanjut lagi. Nah, contohnya ini ada 2. Yang kiri ini dia menggunakan break. Yang kanan menggunakan continue. Yang di mana masing-masing ada range yang sama. Mulai dari 0 sampai 20. Range itu nilainya 0 sampai 20. Dan di kondisikan. Bagaimana kalau I itu di 15. Di I 15. Nah, kita coba buat programnya. Pertama, kita buat untuk break. Pertama, kita coba buat ke perulangan. Pertama, kita coba buat ke perulangan. For I in range. 10 sampai 20. Kita kondisikan. Jika I innya itu. 15. Macah. Sorry. Jika I innya 15. Maka break. Print. I. Nah, kira-kira untuknya bagaimana. Di sini kan break. Nah, break itu untuk. Memberhentikan paksa. Di kondisi kalau I sama dengan 15. Mulai dari 10 sampai 20. Jadi kalau di run itu. Akan menampilkan. Nilai I ini. Sorry. Titik 2. Nah. Mulai dari 10 sampai 20. 10, 11, 12, 12, 13, 14. Di kondisi if 15. Dia break atau diberhentikan secara paksa. Nah, ini salah satu contoh penggunaan break pada perulangan. Sedangkan. Sedangkan kalau kontinu. For I in range 10 sampai 20. Kalau misalkan kita pakai kontinu. Kalau misalkan kita pakai kontinu. Dia akan cuma men-skip. Jadi, continue itu dia skip. Kalau kondisinya I sama dengan 15. Jadi, dia tidak memprint nilai I. Jika kondisinya I sama dengan 15. Nah, ini outputnya. 10, 11, 12, 13, 14. 15 mestinya. Karena dikondisikan. Kalau I sama dengan 15 itu continue atau di-skip. Lanjut ke 16, 17, 18, 19. Nah, itu cukup. Bisa dilihat cukup signifikan perbedaan dari break dan continue. Kalau break dia memperhentikan secara paksa. Terus kalau continue dia hanya men-skip di kondisi tertentu itu. Oke, selanjutnya. Ada dua tadi. Ada for dan ada while. Untuk diperulangan. Nah, di while itu pada bahasa pemrograman digunakan untuk mengeksekusi statement selama kondisi yang diberikan terpenuhi. Jadi, akan mengeksekusi statement berkali-kali selama kondisi itu masih terpenuhi atau bernilai benar. Nah, kondisi dapat berupa expression apapun. Dan harap diingat kalau true di Python itu termasuk semua nilai non-zero atau yang bukan nol. Saat kondisi menjadi false, program akan melanjutkan ke baris setelah block statement. Jadi, kalau misalkan kondisinya sudah tidak terpenuhi, maka program akan melanjutkan mengeksekusi di baris selanjutnya atau block statement selanjutnya. Nah, salah satu contoh ini adalah, oh iya, kalau di Python itu tidak memiliki dual statement, hanya while. Nah, terus ini contoh dari struktur while, yaitu while dalam kurung kondisi titik 2 blok kode. Nah, jadi ada beberapa unsur yang ada di sini. Ada keyword while untuk penggunaan while itu sendiri. Terus ada kondisi, dalam kurung kondisi. Nah, di kondisi ini kita bisa isi berupa variable bolean, kondisi true or false. Nah, jadi bisa pakai operator perbandingan atau ekspresi logika. Nah, terus selanjutnya blok kode. Nah, di bagian blok kode ini nanti diisi kode yang akan diulang-ulang atau program yang akan diulang-ulang selama kondisi yang di atas ini terpenuhi. Nah, ini contohnya, ada contoh penggunaan penggunaan while. Nah, jadi ada variable count berisikan nilai integer 0. Jadi 0, isinya 0. Nah, baru kita keywordnya while, terus dikondisikan jika kondisinya itu count lebih kecil daripada 9. Terus titik 2, cetak the count is, terus value count-nya. Nah, di sini kita gunakan operator penugasan penjumlahan, yang dimana nilai dari count ini akan dijumlahkan 1 di setiap perulangannya, setiap tahap ini. Jadi, setiap masuk ke tahap program count plus sama dengan 1 ini, nilai dari count itu ditambah 1. Terus print goodbye. Nah, kita coba buat programnya. While Untuk sederhana while While sederhana Ada variable count 0 Terus Kondisikan while Kalau count-nya Kita perhitungan itu Baru kita penugasan Nah, seperti itu Nah, seperti itu Nah, seperti itu Jadi, kalau dibaca ini nilai awal dari count itu 0. Nah, terus dibuat perulangannya dengan kondisi kalau count-nya itu kurang dari 9, maka mencetak the count is. Nol Karena 0 Karena 0 pertama, setelah itu, kon itu ditambah 1 Nilainya 1 Nilainya 1 Nah, nilainya 1 Jadi, konnya itu 1 Terus, terus dikondisikan kecil dari 9, terus dikondisikan lagi 1 masih kecil daripada 9 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan goodbye. Karena di, di, apa, dikondisikan dikondisikan itu sudah tidak terpenuhi disini Makanya yang dia print ini yang goodbye Begitu Oke, bagaimana kalau kita mau buat perulangan while pada tipe data list Nah, kayak tadi kan for ini list Bagaimana itu? Kita coba buat while dengan list Nah, ada list kota Kita buat variable list kota kayak tadi Makanya car Kota Surabaya Nah, jadi ada list kota berisikan 3 nama kota ini Nah, 3 nama kota itu Kita ingin buat program perulangan untuk menampilkan seluruh yang ada di list kota ini Nah, pertama kita inisialisasi dulu i sama dengan 0 Karena di while itu kita perlu ada buat kondisi atau perbandingan Jadi kita pakai operator perbandingan Kita bandingkan dengan i Yang dimulai dari 0 Kondisinya i itu len i lebih kecil daripada panjang dari list kota Nah, len ini Len ini adalah untuk fungsi untuk mengetahui Valuenya itu panjang dari list kota itu Kalau mau lihat contohnya itu begini Kita co Lebih bagusnya dilihat Nah Nah, print, len, list kota Jadi kita mencetak berapakah panjangnya ini list kota Nah, di list kota ini berisikan 3 1, 2, 3 nama kota Nah, ini fungsinya len Tanpa kita hitung secara manual berapa isi dari list ini Sudah bisa menggunakan fungsi len untuk mengetahui panjang dari list yang kita buat Nah, gitu Tidak hanya list Tipe data yang lain juga bisa menggunakan fungsi list Nah, kita teriwile I lebih kecil dari panjang list kota Nah, jadi ini maksudnya kondisinya Dikondisikan kalau i lebih kecil daripada 3 Dengan menggunakan fungsi len Begitu Terus Print List kota I Terus Kita beri operator penugasan Plus 1 Nah, ini akan terus berulang Jadi, selama i-nya itu masih kurang dari panjang list kota atau kurang dari 3 Jadi, outputnya seperti ini Nah, Makassar, Jakarta, Surabaya Nah, kan 0 pertama I-nya 0 0 kurang dari 3 Line list kota atau panjang list kota ini kan 3 True Atau terpenuhi Maka cetak print list kota yang ke-i Atau list kota kan i-nya 0 Awalnya Jadi, list kota di list yang ke-0 Yaitu Makassar Nah, di cetak Makassar Terus 0 ditambah 1 Berarti i-nya 1 1 lebih kecil daripada 3 Masih Terus list kota 1 itu Jakarta Cetak list kota 1 Atau Jakarta Nah, terus 1 lagi ditambah 1 2 2 2 2 lebih kecil dari 3 Iya Jadi, cetak lagi list kota 2 Yaitu Surabaya Terus, 2 lagi I-nya itu kan 2 2 ditambah 1 3 Nah, 3 lebih kecil daripada 3 Sudah tidak Maka, tidak di Maka, sudah tidak terpenuhi Jadi, sudah tidak mencetak list kota yang ke-3 Begitu Terus, bagaimana kalau misalkan Kan tadi While itu akan terus Menerus Apa Mengeksekusi program Yang diperintahkan selama kondisi itu Masih terpenuhi Nah, bagaimana kalau misalkan kita buat While Tanpa Tanpa Apa di? Tanpa batas Ya, tanpa batas Kondisinya itu terus menerus Tanpa batas Nah, karena kondisinya itu Terus terpenuhi Misalkan hasil Misalkan Apa di? Luas Luasnya itu 100 Terus dikondisikan Jika Luasnya itu sama dengan 100 Maka Print Terus Berulang Nah, luasnya kan 100 100 sama dengan 100 True Jadi, akan terus menerus mengulang Sampai Tidak Kondisi ini tidak terpenuhi Nah, ini tidak di Apa? Tidak diberikan penugasan kepada Variable luas Di jumlah atau dikurangkan Jadi, akan terus menerus berulang Kita coba run Kita buktikan Nah, ini Terus berulang Tuh Karena kondisinya terus Terus menerus terpenuhi Jadi, untuk print Terus berulang ini Terus tereksekusi Ini hijaunya ada Jadi, ini yang terulang terus Nah, kalau kita Program di Python Itu bisa tekan Ctrl C Untuk menghentikan programnya Atau kalau di Google Collab Kita bisa tekan Stop ini Yang di pojok kiri Nah Gitu Gitu Kalau Di while Jadi, kita bisa gunakan Perulangan for Dan while Itu Tergantung dengan Studi kasus Yang ingin kita selesaikan Jadi Itu ada Sudah saya sampaikan Ada for Dan while Di Python Gitu Silahkan di Kombinasikan Sesuai dengan Kreativitas Masing-masing Oke, selanjutnya Kita Kembali lagi Ke materi Pekan lalu Nah Ada dibilang Number Python Nah, kita kembali sedikit dulu Nah, di number Itu Salah satu Tipe data Python Yang menyimpan nilai numerik Nah Nilai numerik Atau Number itu Tipe data Yang tidak berubah Ini berarti Mengubah nilai Dari sejumlah Tipe data Akan menghasilkan Objek yang baru Dialuskasikan Atau Diposisikan kembali Nah Jadi Number itu Tipe datanya Tidak bisa diubah Nah, contohnya itu Ada dua tipe data ini Ada angka pertama Sama dengan satu Dan angka kedua Sama dengan 33 Nah Yang dimana Keduanya Sama-sama Tipe data Integer Nah Di Python itu sendiri Mendukung beberapa Tipe data number Diantaranya ada Integer Seperti yang kemarin itu Integer itu Bilangan bulat Float itu Dan float Ada float Float itu Bilangan desimal Dan yang terakhir Ada kompleks Yang dimana Kombinasi Dengan Bilangan Kombinasi Dari Angka Real Dan Imaginar Nah 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 Di Tipe data Number Python Di Python Di tipe data Number Python Kita bisa Mengkonversi Atau mengubah Tipe datanya Dengan Menggunakan Fungsi berikut Ada fungsi Integer Long Dan float Dengan Nama fungsi Dalam kurung Nama variable Yang ingin Dikonversi Atau yang ingin Diubah Tipe datanya Nah Kalau integer Kita pakai Int Dalam kurung Nama variable Untuk mengubah Variable X ini Variable X Menjadi Tipe data Integer Nah Kalau untuk Long Fungsi kedua itu Ada long Dalam kurung X Yang dimana Untuk Mengkonversi Variable X ini Menjadi Tipe data Long Integer Dan yang terakhir Ada float Dalam kurung X Untuk Mengubah Atau Mengkonversi Variable X Menjadi Floating Point Number Atau Tipe data Tipe data Desimal Begitu Nah Selain Konversi Di Python Mempunyai Juga Fungsi Trigonometri Python Yang lengkap Nah Di Fungsi Trigonometri Ini Punya Beberapa Fungsi Perhitungan Perhitungan Trigonometri Ada Akos Asin Atan Atan 2 Kosinus Hipot Sin Tan Derajat Radian Yang masing-masing Mempunyai Fungsinya Dan Fungsi dan Kegunaannya Masing-masing Dalam Perhitungan Trigonometri Seperti pada Tabel ini Nah Selain itu Ada juga Dibilang Konstanta Matematika Nah Di Konstanta Matematika Python itu Mendukung Ada 2 Konstanta Yaitu Konstanta Pi Yang sering Disebut Dengan Dengan Nilai Pi Berisikan Itu 3,14 Kalau Dilingkaran Itu Pi Itu 3,14 Dan Ada Dibilang E Atau Bilangan Euler Yang Dimana Bilangan Euler Bilangan Euler Ini Bilangan Irrasional Yang Bernilai 2,71 Dan Seterusnya 2,7 Nah Ini Beberapa Penggunaan Konstanta Matematika Ini Bisa Digunakan Dengan Mengakses Librarium Mat Terlebih Dahulu Atau MATH Untuk Menggunakan Fungsi P R Dan E Jadi Tidak Perlu Mengetikan 3,14 Dulu Cukup Memanggil Fungsi P Tapi Akses Dulu Atau Import Dulu Librarinya Yaitu MAT Tadi Yang Saya Sebutkan Nah Lanjut String Python Nah String Python Itu Di Untuk Di Bahasa Pemrograman Itu Salah Satu Jenis Yang Paling Populer Nah Karena Kita Bisa Membuat Membuatnya Terus Di Python Seperti Yang Saya Jelaskan Kemarin Kalau Di Python Kutip Tunggal Atau Kutip Satu Ataupun Kutip Ganda Atau Kutip Dua Nah Dengan Membentuk String Semudah Memberi Nilai Pada Sebuah Variable Di Python Nah Di bawah Ini Adalah Contoh Sederhana Dari Sebuah String Pada Bahasa Pemrograman Python Cukup Dengan Memanggil Fungsi Dan Kalau Untuk String Cukup Dengan Kutip Dua Atau Kutip Satu Nah Dari String Itu Kita Bisa Akses Dengan Menggunakan Tanda Kurung Siku Nah Di Apa Di Perulangan Tadi Saya Sudah Coba Membuat Program Dengan Mengakses Nilai Dalam String Yang Menggunakan Itu Yang Tadi Saya Gunakan Itu Tanda Kurung Siku Nah Gunanya Untuk Mengakses Nilai Dalam String Contohnya Ini Kita Mau Akses Pada Variable Name Ini Variable Name Pada Apa Pada Value Yang Kenal Atau J Nah J Ini Jadi Print Kalau Dia Cetak Ini Name 0 Itu J Karena Dipiton Itu Mulai Dari 0 Nah Terus Ini Untuk Mengakses Nilai Pada Variable Message 1 Sampai 4 Berarti O H Dan N Jadi On Nah Kita Coba Praktikan Kita Coba Mengakses String Misalkan Nama Variable Nama Elvian Virland Nah Gimana Kalau kita Mau Akses Atau Menampilkan Dengan Mengakses String Yang Ada Pada Variable Nama Yang Saya Tampilkan Cuma Nama Depan Saya Berarti Dari 0 Sampai 1 2 3 4 5 6 Nah Berarti Dengan Tanda Siku Eh Tanda Kurung Siku Tanda Kurung Siku 6 6 1 2 3 4 5 6 Nah 6 Coba Kita run Sorry Titik 2 Dari 0 Sampai 6 Kalau 6 Saja Spasinya Yang Ini Masuk Di Spasi Nah Ini Alfian Cukup Dengan Tanda Kurung Siku Untuk Mengakses Variable Nama Yang Saya Mau Tampilkan Cuma Halaman Depan Gitu Misalkan Gitu Kalau Misalkan Saya Cuma Mau Nampilkan Ini Arti 6 7 7 7 Sampai Seterusnya Nah Ini 7 Seterusnya Titik 2 Verlansyah Nah Ini Untuk Nama Belakang Begitu Oke Kita Lanjut Nah Selain Kita Bisa Mengupdate String Apa Tadi Mengakses String Kita Juga Bisa Update Atau Mengubah Nilai Atau Value Yang Ada Pada Variable Dengan Begini Kita Dengan Nilai Baru Dapat Dikaitkan Dengan Nilai Sebelumnya Atau String Yang Sama Berbeda Yang Sama Berbeda Sebagai Contoh Nah Ini Dia Ingin Mengubah Atau Mengupdate Nilai Dari Variable Message Dengan Menampilkan Hello Hello P Jadi Message 2 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Berarti Dengan Spasi Hello Spasi Dari 0 Sampai Ke 6 Ditambah Dengan Python Berarti Hello Spasi Python Nah Dia update Dari Hello World Menjadi Hello Python Sebagai Contoh Saya Perhatikan Update String Nama Alvian Virlandia Nah Ini Saya Mau Update Variable Nama Nama Ini Dengan Saya Mau Nama Depan Saya Saya Mau Menampilkan Nama Depan Saya Dengan Nama Panjil Diubah Dengan Nama Belakang Saya Diubah Dengan Nama Panggilan Dengan Cara Pakai Kurung Siku Semua Sampai 6 Terus Ditambah Vian Nah 1 2 3 4 5 6 Kalau Dengan Spasi Berarti 7 Nah Alvian Vian Nah Ini Ini Saya Update Dari Alvian Vian Menjadi Alvian Vian Alvian Nama Pertama Saya Dan Nama Panjilan Itu Kalau Mau Di Update Berubahkan Nama Itu Kita Juga Bisa Simpan Ke Nama Baru Nama Baru Terus Terus Print Nama Baru Nah Sama Jadi Saya simpan Nama Baru Saya Dengan Alvian Vian Ke Variable Nama Baru Saya Cetak Nama Baru Begitu Oke Selanjutnya Operator Special String Python Nah Dari Operator Ini Kita Asumsikan Variable String Adalah Belajar Dan Variable B Adalah Python Lalu Kita Akan Gunakan Operator Yang Bisa Dipakai Pada Kedua String Di Variable Tersebut Nah Ini Ada Variable A Dengan Isi Belajar Dan B Dengan Isi Python Nah Ini Ada Operator Operator Special Yang Bisa Digunakan Pada String Di Python Ada Penjumlahan Yang Akan Penjumlahkan A Dengan B Ada Perkalian Yang Akan Mengalihkan A Sebanyak Dua Kali Dan Ada Operator Untuk Slice Atau Pengaksesan A Pakai Tanda Kurung Siku 1 Dan Ada Slice Untuk Range Dari 1 Sampai 4 Nah Kita Coba Praktikan Ada A Belajar Dan B Python Nah Penjumlahan Untuk Penjumlahan A Ditambah E Terus Per Kalian Operator Kali A Dikali Dua Terus Slice 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 Dalam Kurung 1 Eh Kena Tapus Dan Ye Slice Range 1 Sampai 4 1 2 3 4 Nah Kita Coba Nah Kalau Misalkan Kita Pakai Operator Penjumlahan Dia Akan Menghasilkan Not Belajar Python Karena A Itu Belajar B Itu Python Jadi Belajar Ditambah Python Belajar Python Terus Kalau Kita Gunakan Perkalian Operator Perkalian Belajar Belajar Karena A Dikali 2 Belajar Belajar Eh Belajar Belajar Terus Kalau Kita Untuk Slice Dia Output Kenapa E Karena Dari 0 0 Isinya Itu 1 Kalau Kalau 2 Akan E Sama L L Karena 0 1 2 Jadi Dia Slice Yang Urutan Kedua Dari 0 Terus Kalau Y 1 Sampai 4 0 1 2 3 4 Berarti D Sampai LA Berarti ELA ELA Begitu Terus Nah Selanjutnya Selain operator Tadi Ada juga operator Dalam Memformat String Di Python Nah Operator Ini Salah satu Fitur Di Python Yang Sangat Baik Atau Keren Karena Dengan Format String Operator Menggunakan Simbol Percent Operator Ini Bisa Bisa Digunakan Untuk Menyimpan Atau Menformat Data Yang ada Pada Python Nah Misalkan Ini Print My name Is Apa Persen S And Weight Is Persen D Kilogram Tanda seru Nah Untuk S ini Berisikan Tipe Data String Dan D ini Tipe Data Integer Jadi Jika Diprogram Dengan Kode Ini Akan Menampilkan My name Is Zara And Weight Is 21 Kilogram Nah Ada pun Ini Beberapa Simbol Yang Digunakan Dalam Operator Dalam Memformat Operator Operator Memformat String Pada Python Ada Persen C Dengan Tipe Datanya Yang Di Format Itu Karakter S Itu String Terus I Itu Bulat Desimal D Itu Bulat Desimal Bulat Desimal Juga U Itu Unsegnate Desimal Integer O Bulat Oktal X Huruf Kecil X Besar Itu Juga Bulat Desimal Hexadesimal E Notasi Eksponensial Dan E Besar Notasi Eksponensial Dengan Huruf Besar F Bilangan Real Fluting Point G Untuk Yang Lebih Pendek Lebih Pendek Dari F Mana F Bilangan Real Fluting Dan E Dan Notasi Eksponensial Dan G Lebih Pendek Dari Sama Tapi Yang E Besar Atau Notasi Eksponensial Dengan Huruf Besar Nah Selanjutnya Triple Quote Python Python Triple Atau Python Triple Quote Ini Biasanya Digunakan Untuk Membiarkan String Membiarkan String Untuk Ditulis Dalam Beberapa Baris Atau Biasanya Itu Digunakan Buat Komentar Karena Apa Triple Quote Quote Ini Tidak 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 Ditampilkan Pada Program Karena Apa Dengan Menggunakan Tiga Tanda Kutip Tunggal Yang Ditulis Secara Berrutan Nah Contohnya Itu Ini Dikutipan Tiga Sama Dengan Tiga Tanda Kutip Tunggal Atau Gandah Terus Text Bisa Berbaris Baris Terus Ditutup Dengan Tanda Kutip Tiga Kali Juga Sama Dengan Yang Di Awal Terus Ini Juga Bisa Dikatakan String Disimpan Ke Variable Kutipan Tiga Ini Jadi Triple Quote Ini Bisa Dipakai Untuk Membiarkan Untuk Menulis String Ke Beberapa Baris Termasuk Kata Kerja Neoline Tab Dan Karakter Khusus Lainnya Nah Lanjut Di List Python Dalam Bahasa Pemerugaman Python Struktur Data Yang Paling Dasar Adalah Urutan Atau List Setiap Elemen Elemen Berurutan Akan Diberi Nomor Posisi Atau Index Nah Index Pertama Dalam List Adalah 0 Nah Itu Tadi Kalau Di Python Itu Index Mulai Dari 0 Dan Yang Kedua Itu Adalah Satu Dan Seterusnya Nah Makanya Tadi Kalau 0 Itu Di Value Yang Pertama Karena Semua Dia Awali Pada Di Index Pertama Itu Di Di Dalam List Itu Adalah 0 Dan Yang Kedua Itu Adalah Satu Dan Seterusnya Nah Python Memiliki 6 jenis Urutan Build-in Namun Yang Paling Umum Adalah List Dan Tupel Ada Beberapa Hal Yang Dapat Anda Lakukan Dengan Semua Jenis List Operasi Ini Meliputi Pengindexan Pengiris Penambah Perbanyak Dan Pengecekan Keangkotaan Selain Itu Python Memiliki Fungsi Build-in Untuk Menentukan Panjang List Dan Untuk Menentukan Elemen Terbesar Dan Terkecil Nah Pertama Misalkan Kayak kemarin Kita Buat List Pada Python Nah List Adalah Tipe Data Yang Paling Serba Guna Yang Tersedia Dalam Bahasa Python Yang Dapat Ditulis Sebagai Daftar Nilai Dipisalkan Oleh Koma Antar Itemnya Dan Tanda Dengan Menggunakan Tanda Kurung Siku Hal Penting Tentang Daftar Adalah Item Dalam List Tidak Boleh Sama Jenisnya Membuat List Sangat Sederhana Jadi Isinya Tadi Isi Item Itu Di Dalam Satu List Itu Tidak Boleh Sama Membuat List Sangat Sederhana Tinggal Memasukkan Berbagai Nilai Yang Dipisahkan Oleh Koma Di Di bawah Ini Contoh Nah Ini Ada Tiga List Contoh Ini Ada List Satu List Satu Berisikan Tiga Item Atau Tiga Data Ada String Kimia String Fisika Integer 1993 Dan Integer 2017 Dan Ada List Dua Berisikan Seluruhnya Integer Satu Satu Sampai Lima Dan List Ketiga Seluruhnya String A Sampai D Terus Selain Selain Tadi Di Apa String Kita Akses String Nah Kalau Misalkan Di list Aksesnya Bagaimana Ya Seperti Dengan Tadi Untuk Mengakses Nilai Dalam List Python Kita Menggunakan Tanda Kurung Siku Untuk Mengiris Beserta Index Untuk Mendapatkan Nilai Yang Tersedia Pada Index Tersebut Nah Tadi Kan Kita Pakai Tanda Kurung Siku Dengan Index Yang Ingin Kita Akses Nah Kalau Misalkan List 1 Kita Mau Akses Yang Mana Misalkan Kimia Berarti Dia masuk Di Index 0 0 Ini 0 1 2 3 Nah Berarti Kalau Mau Tampilkan Kimia Atau Akses Data Yang Kimia Ini Kita Print List 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 1 Dalam Kurung Siku 1 Ini List 1 Dalam Kurung 0 Berarti Dia Menampilkan Fisika Sama Dengan List Kedua Kalau Mau Kita Tampilkan Dengan Range Kita Bisa Kayak Ini Mengakses Pada Variable List 2 Mulai Dari 1 Sampai Titik 2 Ini Sebagai Sampai 5 Berarti 0 1 Berarti 2 3 4 1 2 3 4 5 Nah 2 3 4 5 Sampai 5 Jadi 4 4 value 2 3 4 Eh 2 3 4 5 Gitu Kita Coba Untuk Akses Itu Misalkan Ada List Di Kota Kayak Surabaya 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 Kita Mau List Kota Yang Surabaya Berarti Kita Pakai List Kota Kita Panggil Variable List Kota Terus Tanda kurung Siku Terus Kedua Karena Yang kedua Itu List Kota 0 1 2 Yang List Kota Surabaya Itu Yang kedua 0 1 2 Surabaya Menampilkan Surabaya Gitu Kalau Misalkan Kita Mau Tampilkan Makassar Saja Dengan Jakarta Berarti 2 1 2 2 Makassar Dan Jakarta Kalau Mau Ketiga Tiga Tiga Kalau Mau Cuman Makassar Saja 0 0 Gitu Itu Untuk Akses Nilai Pada List Piton Terus Selain Update Tadi Kita Bisa Juga Update Atau Mengubah Atau Memperbarui Nilai Yang Ada Pada List Itu Sendiri Dengan Memberikan Potongan Di Sisi Kiri Operator Penugasan Dan Anda Dapat Menambahkan Nilai Kedalam List Dengan Metode Append Sebagai Contoh Selain Kita Bisa Menggunakan Fungsi Append Ini Kita Juga Bisa Langsung Update List 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 Ini Ada List Fisika Kimia 1993 2017 Kita Mau Update Pada List Kedua 012 Berarti 1993 Ini Diubah Menjadi Atau Di Update Menjadi Nilai 2001 Terus Kita Coba Print Apakah Betul 2011 Sudah Terupdate Atau Tidak Begitu Ini Isi Program Coba Cera Lain Lain Lius Kota In Kita Mau Update List Kota Yang Ke Surabaya Dua Diganti Dengan List Kota Diganti Dengan Apa Nama Kota Lain Nama Wilayah Lain Antang Terus Kita Coba Print List Kota Kita Tampilkan Saya Semua Langsung 0 Sampai 3 Makassar Jakarta Antang Mulai Dari List Kota Awal Makassar Jakarta Surabaya Di Update Menjadi Makassar Jakarta Antang Karena Di Update Pada List Kota Pada Index Kedua Menjadi Antang Selanjutnya Hapus Nilai Selain List update Kita juga Bisa Menghapus Nilai Pada List Untuk Untuk Menghapus Nilai Di Dalam List Piton Anda Dapat Menggunakan Salah Satu Pernyataan Del Jika Anda Tahu Persis Elemen Yang Anda Hapus Anda Dapat Menggunakan Metode Remove Jika Anda Tahu Persis Itu Mana Yang Yang Di Hapus Jadi Ada Dua Fungsi Ada Del Kalau Misalkan Kita Tahu Elemen Yang Mana Mau Dihapus Dan Remove Kalau Kita Tidak Tahu Yang Mana Mau Dihapus Nah Contohnya Ini Ada List Terus Dia Hapus List Kedua 0 1 2 Berarti Dia Hapus 1 99 3 Terus Dia Tampilkan List Kita Contohkan Lagi List Kota Makassar Jakarta Surabaya Kita Akan Coba Print Dulu Print List Kota Terus Kita Akan Delete List Kota 2 Lagi Kita Print List Kota Sama Sampai 2 Sampai 3 Nah Sama Sama Kita Print List Kotanya Tapi Karena Sudah Dihapus List Kota Yang Ke Indeks Yang Kedua 0 1 2 Kita Hapus Surabaya Jadi Sisa Makassar Dan Jakarta Kalau Misalkan Kita Tidak Mau Tidak Tau Yang Mana Mau Indeks Yang Keberapa Mau Dihapus Sisa Pakai Remove List Jadi Dia Akan Menghapus Satu List Itu Sendiri Nah Selanjutnya Operasi Dasar Pada List Python Nah Di List Python Ada Operator Operator Dasar Juga Plus Dan Plus Dan Perkalian Seperti String Itu artinya Penggabungan Dan Pengulangan Di sini Juga Berlaku Nah Bukan Hanya Di String Yang Bisa Menggunakan Operator Plus Dan Perkalian Tapi Di List Python Juga Berlaku Nah Kecuali Hasilnya Adalah List Baru Bukan Sebuah String Nah Misalkan Ini Yang Tadi Fungsi Line Jadi Fungsi Line Untuk Mengetahui Berapa Panjang Dari List Itu Nah Ini 0 1 2 3 Berarti Panjangnya 4 Terus Ini Ada 2 List List 1 2 3 Ditambah 4 5 6 Hasilnya 1 2 Menjadi 1 List Yaitu 1 2 3 4 5 6 Karena Dijumlahkan Nah Ini Lagi Ada List String Halo Dikali 4 Ya Kan Menjadi Satu Satu List Berisikan 4 String Halo Karena Dikali 4 Halonya Terus 2 In 1 2 3 Bernilai True Karena 2 Itu Betul Atau True Berisikan Sampai Indeks Kedua 0 1 2 Begitupun Dengan 4X In 123 Print X N Sama Dengan Spasi Jadi Dia Akan Menampilkan 1 Dan Nilai Dari X Ini Dan Spasi Terus Berulang Karena Dia Pake For Spasi 2 Spasi 3 Begitu Itu Ada Beberapa Operasi Pada List Python Nah Selain Itu Ada Juga Indexing Sleaching Dan Matrix Pada List Python Karena List Adalah Urutan Karena List Itu Adalah Urutan Pengindesan Dan Mengiris Bekerja Dengan Cara Yang Sama Untuk List Seperti Yang Mereka Lakukan Pada String Nah Karena D-List Itu Hampir Sama Dengan D-String Jadi D-List Juga Bisa Kita Menggunakan Mengindexing Sleaching Dan Matrix Nah Kita Misalkan Ini Ada List List Dengan Variable L Berisikan C++ Java Dan Python Nah Misalkan Kita Mau Sleaching Atau Iris Iris Variable L Pada Index Kedua 0 1 2 Berarti Hasilnya Python Karena Index Mulai Dari 0 Nah Bagaimana Kalau Min 2 Kan Dari Tadi Positif Terus Nah Kalau Min 2 Dia Dari Belakang Dia Dari Belakang Atau Dari Kanan Dihitungnya Dan Yang Dihitung Itu Dari 1 1 2 Nah Berarti Dia Java Java Terus Bagaimana Kalau Misalkan Pakai Range 1 Sampai Ini 2 Semuanya Berarti Dari Index Ke 1 Ke Semuanya Berarti Yang Masuk Itu Java Dan Python Sleaching Mengambil Bagian Nah Penjelasannya Ini Dia Ambil Bagian Index Ke 1 Sampai Terakhir Jadi Java Dan Python Nah Mungkin Itu Saja Untuk Apa Untuk Pengenalan Dasar Python Di Part 2 Ini Jadi Untuk Selanjutnya Mungkin Masih ada Beberapa Bagian Mengenai Pengenalan Dasar Python Mungkin Ada Library Dictionary Dan Fungsi Juga Belum Nah Itu Semua Akan Kita Pelajari Di Introduction Python Basic Basic Introduction Python Di Part 3 Atau Di Pertemuan Selanjutnya Jadi Untuk Mungkin Juga Nanti Akan Saya Upload Tugas Yang Berkaitan Dengan Materi Part 2 Part 2 Jadi Silahkan Cek Classroom Dan Itu Saya Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Ataupun Perbuatan Yang Saya Sampaikan Di Materi Part 2 Ini Tetap Saya Sampaikan Lagi Jaga Kesehatan Jaga Kesehatan Dan Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Semoga Kita Bisa Bertemu Di Pertemuan Selanjutnya Secara Offline Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima